Sama seperti dulu, Mas Arito gak berubah, untuk performance-nya sendiri memang seru, terus bikin kita juga selalu tertarik buat nonton, pembawaannya kalem, tapi bikin kita bener-bener interes banget. Cerita dari awalnya malah Intimate itu off-air dulu, jadi kita sudah hybrid dari lahirnya, dari awalnya. Dari awal semuanya disiarkan secara virtual dan juga ada penonton off-air, itu sekitar tahun 2020 Januari. Nah akhirnya 2020 Maret kita sudah kedatangan pandemian, nah dari mulai itu sampai dengan 2 bulan kemarin, itu kita berjalan secara virtual. Jika kita akhirnya beralih ke virtual, gimana caranya kita tetap bisa dekat sama penonton? Kita tetap ada interaksi, kita sering libatin di sosmed itu Q&A dengan musisi, kita bisa ngasih video kiriman, apa sih yang lo pengen tanya sama musisi, bentuk interaksinya kayak gitu, jadi secara virtual kayak gitu. Konser offline sudah ada di beberapa kota juga, salah satunya di Pulau Jawa ya Surabaya masih sering. Banyakan sih memang private konsert ya, kayak ada teman kita yang ulang tahun atau nikahan, tapi yang paling rame itu waktu itu kita konser di Makassar, udah berbentuk konser festival, udah konser festival, udah ketemu banyak teman-teman juga, tapi tetap prokes, tetap jaga jarak dan lain-lain. Kita menyajikan sebuah tayangan live konser musik, dimana kita akan menghadirkan musisi, disitu ada penonton, tapi dengan jumlah yang skala kecil, ya kita biar dapat sebuah keintimannya, lo tuh bisa kayak dekat banget nih loh, lo tuh bisa kayak ngegapai sih musisi itu, jadi terjadi sebuah timbal balik disitu. Yang aku rasain sekarang lebih kena ya, maksudnya lebih dapat ke audiensnya, karena dari konsepnya sendiri intimate, intimate concert ya, jadi gak sama kayak yang di Pramanan Jazz, kalo di Pramanan Jazz kan bener-bener yang concert big show gitu, kalo yang disini bener-bener intimate banget, jadi lebih apa ya, lebih epic sih kalo sekarang sih, bener-bener lebih epic kalo yang intimate ini, karena kita bisa dekat sama penyanyi langsung, terus semuanya lebih dapet. Vibesnya sih beda banget, soalnya kalo di Jakarta kan kayak apa ya, di mall gitu dia, nah kalo disini tuh kayak vibesnya dapet banget, di tengah-tengah sawah, di cafe gitu, keren sih. Karena di venue kali ini kita gak terlalu besar tempatnya kayak gitu, dan secara bentuk venue pun ini cukup unik ya gitu, jadi ada stage di tengah, dengan MP Theater di belakangnya gitu, biasanya kan MP Theater tuh ada di depannya performer gitu, tapi kali ini ada di belakangnya, jadi performer itu akan dikelilingi oleh penonton gitu. Nah disitulah kesan intim yang timbul disini gitu, interaksi antara performer dengan para penonton yang lebih dekat gitu, jadi konsepnya adalah memangka sejarah. Nah disini kejadian deh. Dapet esensi intimatenya lah ya, maksudnya soundnya juga luar biasa enaknya, terus kita juga bisa jadi lebih intimate sama temen-temen yang mengiringi juga. Aduh saya benci banget kata pengiring sebenernya, karena di Adhito Pramono itu semuanya harus nonjol gitu. Saya rela tadi bukan pengiring, kita satu band. Jadi next mungkin panggung itu udah menjadi satu bagian kita silaturahmi sama-sama pemain bandnya. Jadi Aryo Wicaksono, pemain drum, bisa menonjolkan sisi liarnya Aryo. Ignasi Sangga juga tetap dengan sisi liarnya. Ada Samuel Sipah Hutar, ada Iman Prasatria, ada Yus Darmawan, dan ada Eriksen Kayanto. Kalau misalnya konser udah jalan lagi dan banyak penontonnya, kita akan ubah ransemen mungkin yang bisa bikin penonton juga. Oh Ardhito Pramono not stand alone gitu ya, tanpa temen-temen dari Piranghas juga gak ada Ardhito Pramono gitu. Kalo sekarang kan kita dua tahun ini udah ngalami Corona dengan banyak sekali level ya. Sampai akhirnya udah kemarin kita sempat ngalami level 4 dan segala macemnya. Nah disini Corona juga belum sepenuhnya hilang gitu. Jadi kita masih belum bisa kembali sepenuhnya seperti dulu awal gitu. Kalo disini akhirnya kita harus menyesuaikan, beradaptasi gitu. Kembali hybrid tapi dengan prokes, dengan penonton yang terbatas. Dengan ya eksplorernya gak bisa gila-gilaan gitu. Yang penting semangatnya, spiritnya balik lagi dulu. Kan ini kayak first konser setelah pandemi gitu ya. Jadi finally gitu akhirnya seneng sih ada acara konser offline lagi gitu. Tahun lalu dan sekarang tentang waktu yang cukup ya gak lama lah ibaratnya. Cuman dalam beberapa bulan itu ngebuat, ngebuat aku berfikir juga gitu ya. Mungkin kalo misalnya terus-terusan art itu prangunuh dengan pola bahasa Inggris. Atau kasih impact ke musisi-musisi yang baru mau merintis dengan, Oh takeran keren itu bikin lagu pakai bahasa Inggris. Mungkin 5 tahun lagi gak ada lagi lagu bahasa Inggris. Kalo misalnya kita masih pake pola mengeluarkan lagu bahasa Inggris. Mungkin kita akan ada di zona nyaman itu-itu aja gitu. Dan mungkin umur Ben Ardhito Pramono gak sampai 3 tahun lagi kalo saya menyanyikan lagu bahasa Inggris. Karena pandemi ini ngebuat banyak banget kota-kota satelit yang bermunculan local heroesnya. Dengan lagu-lagu ya, Niar Boy Gang salah satunya. Dengan lagu-lagu yang berbahasa lokal. Dan itu emang harus dilesarikan gitu. Karena ya kemarin juga di Prambanan Jazz. Kemarin sempet bilang, saya bikin lagu. Saya bikin lagu tentang, ya Ardhito Pramono minta maaf selama ini bikin lagu bahasa Inggris. Akhirnya saya bikin lagu tentang, ya lagu maaf di Prambanan Jazz. Ya disitu doang lagunya gitu. Jadi ya tahun depan insya Allah akan full Indonesia. Sekarang sudah berkolaborasi dengan Penny Chandra ini. Sinden dan Mocopat dari Solo. Luar biasa sih kolaborasi, hasil kolaborasinya. Gak pernah tuh Ardhito Pramono. Kolaborasi dengan full gamelan gitu ya. Kita belum pernah dan dapet energi baru yang luar biasa juga gitu. Setiap artis tuh punya respon beda-beda sebenarnya. Ardhito kita pernah megang tuh tahun lalu juga kebetulan. Dan Mas Gendo Mas Cimeng mereka orangnya open ya. Kayak gitu. Kayak misal nih, Mas aku akan bikin untuk tema bulan ini. Karena kita akan mental tematan baru. Aku pengen vibe-nya kayak gini ya. Mereka sih oke gitu. Jadi mereka menjawab oke kayak gitu. Dan mereka juga udah ngasih song listnya. Dia pasti kan berikan sebuah kejutan dengan aransmen yang berbeda ya. Ketika kita mau main holiday vibes. Mungkin mereka juga udah bikin sebuah apa ya. Meriah pasti kayak gitu. Dan beberapa disitu kita kasih juga kayak interaksi penonton. Kita juga udah present. Mas akan ada ini, 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 ini ya gitu. Dan dia oke nanti di notes. Nanti kita akan briefing ke Ardhito. Dan dari mereka, dari timnya sih mereka gak ada yang. Gak boleh, gak boleh, gak ada sih. Mereka semuanya open. Aku sih gak selalu berekspektasi tinggi. Yang penting kalau misalnya menyajikan sebuah acara. Kita bisa menghibur semua orang. Kita berikan yang terbaik. Semoga apa yang kita sajiin dengan sesuatu yang emang kita pure dari hati. Bisa diterima sama penonton. Dengan ya, apa ya. Energi yang kita salurkan tuh harus sampai aja kayak gitu. Misalnya kita pengennya holiday vibe. Maybe dari penonton juga bisa merasakan bahwa. Oh, ini holiday vibe-nya dari konser, channel seperti ini. Kayak gitu aja sih. Gak muluk-muluk sih. Kayak misal, ya apa yang kita kasih, kita salurkan. Terus sebagainya sampai aja ke penonton. Kayak gitu. Hal yang positif pasti. Ketika kita tidak menyanyi sebuah apa yang kita lakuin. Pasti kita akan setengah-setengah. Jadi kalau misalnya kita udah all-all sama suatu pekerjaan yang kamu lakuin. Berarti kamu ada rasa sayang. Wishlist ya. Oke. Kalau dari aku sendiri, pengennya sih kalau Mas Ari, kalau udah sembuh. Kalau bisa konsert lagi, pengen denger Mas Ari di sini. Mas Ari Lasson. Gitu. Malik atau Kunto? Kudu Aji. Oh ya, Kunto. Kom-isionsnya gak? You have to people, you have to be with it. Ya. Yeah, ya. You know, too. My, you have to be with it. Oh ya, ya, ya. Oh ya, ya. Hello, ya, 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 ya. Terima kasih.